Oke Sob, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana kita sebagai database administrator memberikan hak akses kepada user agar hanya bisa mengakses database tertentu saja. Di sini saya coba mencontohkan sebagai database administrator menggunakan password admin. Kita connect. Nah, di sini database terbuka semua. Kita dapat melihat tablenya. Nah, sedangkan kita sebagai database administrator ingin memberikan hak akses kepada user hanya bisa mengakses database tertentu. Contoh, misalkan hanya bisa mengakses database Shears. Nah, user tersebut tidak boleh mengakses database seperti misalkan ke DB Clinic Real melihat temblenya, data sim rsi all, temblenya, atau misalkan ke database 4ctg. Oke. Nah, jadi kita akan memberikan hak akses user dengan database tertentu. Maka kita masuk ke security login. Kita bikin misalkan user. user. Nah, kita kasih password misalkan. Nah, ini jangan dicentang saja. Kemudian kita masuk ke, dia hanya mengakses database Shears saja bolehnya. kemudian dia harusnya tetap di publik. Kemudian user mappingnya. Nah, di sini dia hanya boleh mengakses database Shears sebagai owner. user. Skemanya ialah dbo. Oke. 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 Nah, segitu saja. Kemudian kita tes. Kita coba masuk dengan hak akses user yang hanya bisa mengakses database Shears saja. ya. Ininya tadi user. Kita kasih password. Connect. Nah, dia terbuka semuanya. tapi ketika mengakses database clinic real. Nah. Jadi dia bisa mengakses. Kemudian kita masuk ke 4ctg. Sama. Dia nggak bisa masuk. Ke sim rsi all. Jadi nggak usah masuk. Ke sini tidak ada. Table views ataupun yang lainnya. Oke. Jadi user tersebut hanya bisa masuk ke Shears. Nah, terlihat perbedaannya kan. Nah, dia di sini bisa masuk. Dia bisa membuat table. Dia bisa membuat view. Tapi user tersebut tidak bisa mengakses ke bermacam-macam database. Seperti itu, Sob. Jadi, settingannya ialah di sini, Sob. Sliver role. Centang public. User mapping-nya. Kita kasih Shears. Skemanya. Skemanya. DBO. Yang ini. Kemudian, centang juga di database role. Membership. For Shears. DBO. Dan public. Oke. Kita coba ulangi lagi. Kita masuk dengan. nama user. Akses. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Dan hanya bisa mengakses. Shears. di user mapping. Shears-nya. Dicantang. Database-nya. Dia owner. Dan public. Berbeda kalau kita menggunakan. Password database. Arvistrator. Bisa masuk. Bisa masuk. Bisa masuk. Oke Sob. Seperti itu. Cara setting-nya. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi. Ditunggu. Like. Kemudian komentarnya. Juga share. Dan jangan lupa. Subscribe teman-temanku semua. Di channel ini. Dan jangan lupa. Juga aktifkan loncengnya. Agar teman-teman. Dapat notifikasi. Kalau saya mengupdate kembali. Konten konten terbaru saya. Terima kasih. Berbagi kebaikan. Akan mendapatkan kebaikan. Insya Allah. Amin. Wassalamualaikum. And see you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.